Wow, itu keren banget tadi Agriya suara. Sebenarnya kita akan berbincang-bincang bersama dengan Giri disini sebagai ketua tim. Halo. Halo, pagi. Pagi, dan juga ada Mas Arvin sebagai pelatih, dan juga ada Mas Raden Sirait sebagai perancang busana. Saya ingin tahu dulu nih, tadi udah lihat betapa gembiranya boleh diceritakan gak sekali lagi? Apa sih rasanya ketika memenangkan nomor satu itu? Iya, yang pertama pasti kaget juga ya. Karena ternyata persiapan tujuh bulan yang sudah kita usahakan sama-sama itu membuahkan hasil gitu. Ya senang itu pasti, tapi ada rasa gak percaya juga. Oh iya? Itu gak main cubit-cubitan sama teman-teman? Kebanyakan nangis, Mbak. Udah nangis, Mbak. Nanti sih, Mbak. Nanti juga gitu, gak percaya banget gitu ya. Nah ini tadi kalian membawakan lagu Gloria Party gitu. Apa sih makna dari lagu tersebut? Mungkin. Kenapa pilih lagu itu gitu, Mas? Gloria Party ini pilihan dari saya juga ya. Memang dipilih karena memang dari panitianya meminta supaya ada salah satu komposisi dari Indonesia, yang asli Indonesia, yang ditampilkan di kompetisi tersebut. Jadi memang saya memilihnya karena ingin menunjukkan bahwa Indonesia juga punya komposisi-komposisi yang bagus. Jadi Gloria Party itu tentang kemuliaan Tuhan. Asli. Itu jadinya membawa berapa lagu sih total di sana? Untuk kompetisi ada tiga lagu. Oke, apa aja itu? Lagu itu memang Unzer Kainer itu komposisi dari Henry Schutz, itu memang diminta oleh panitia juga. Itu lagu dari zaman Renaissance kebarok, dari zaman abad sebelum 1800, itu dibawakan satu. Kemudian dua lagu lain adalah komposisi kontemporer dari Pertu Hapanen, itu lagu komposisi berjudul Alice ya. Alice, ready made Alice. Dan satu lagi yang tadi, Gloria Patri. Luar biasa. Selain kompetisi itu, ada lagi nggak kompetisi-kompetisi internasional yang sudah pernah kalian ikuti gitu? Sampai akhirnya menang di situ. Iya, jadi sebelum kita berangkat ke Irlandia tahun ini, enam tahun sebelumnya kita sempat, maksudnya kita sudah enam kali sebenarnya untuk memenangkan kompetisi itu. Yang paling baru sebenarnya di tahun 2014, kita menang di Swiss, juara tiga di Montreux Coral Festival. Lalu kita juga mendapatkan penghargaan Peace Trophy, waktu itu juga di Irlandia. Lalu tahun 2015-nya kita dapat juara tiga lagi di International Coral Festival of Mass Meshland di Belgia. Asyik, sudah melalang buana kemana-mana ya. Tetapi kita mau lihat dulu karena kemarin menangnya nih yang terakhir memang di Irlandia. Kita akan lihat bagaimana suasananya saat itu, saat memenangkan kompetisi di Irlandia. Ini dia. Nah, ini penampilan dari Agria Suara saat itu. Terus melihat ya. Iya, keren banget. Eh, merinding kalau melihatnya. Tapi proses latihannya kalian gimana sih? Latihan ini sebenarnya sudah enam bulannya dulu dimulai seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Kemudian bertahap ditambah waktu latihannya sampai akhirnya menjelang kompetisi berangkat setiap hari. Ada seleksi-seleksi masuk ya pastikan? Iya, pasti ada seleksi masuk. Nah, ini selain memang suaranya yang memukau begitu, disini juga kita bisa lihat memakai kebaya. Yang memang adalah baju tradisional asal Indonesia. Nah, ini adalah karya dari Mas Raden Sirait. Boleh dijelaskan waktu itu saat memberikan baju ini begitu, untuk dipakai ke Agria Suara. Saat itu gimana proses kreatifnya? Proses kreatifnya sebenarnya pada saat saya diminta untuk membuat baju, satu aja sih waktu itu diminta untuk mereka bawakan. Tapi pada saat saya melihat mereka latihan, saya bergidik. Waktu itu aku memang alumni IPB ya. Tapi waktu saya ada di IPB, saya nggak pernah mendengar suara, paduan suara itu bagus gitu kan. Pada saat ini, pada saat itu saya lihat bagus banget. Jadi akhirnya saya mengikuti latihan-latihan mereka dan saya bilang, saya mencari tahu berapa kali nanti mereka penampilan. Dan ternyata kompetisi itu bukan cuma satu kali. Ada community, ada di mana. Jadi saya pikir mereka harus lebih dari satu baju dan akhirnya saya bikin tiga. Dan konsepnya sendiri memang saya mau bawa budaya Indonesia keluar ya, ke internasional ya. Jadi akhirnya saya pilih ulos for the world, which is itu ulos yang tadi dipakai. Kemudian ada kebaya for the world yang tadi kemenangan mereka. Dan kemudian satu lagi, batik for the world. Jadi tiga itu, konsep itulah yang saya bawa. Jadi tiga-tiganya budaya Indonesia saya bawa ke. Wow, dan selalu ada ciri khasnya Mas Adelian Taliati ya. Pernak-pernak itu ciri khasnya banget yang selalu memukau gitu, membuat gaun atau baju stunning ya. Oke. Terus ini regenerasi dari Agriya Suara ini gitu, ke depannya itu seperti apa sih? Atau ciri khas yang dimiliki Agriya Suara yang kuatnya itu seperti apa sih? Jadi pada dasarnya Agriya Suara itu anggotanya lebih dari 200. Karena kan kita terdiri dari beberapa angkatan di IPB ya. Tapi memang untuk paduan suara masih sesuai, mungkin sama dengan paduan suara-paduan suara masyarakat yang lain. Memang kita punya masalah di regenerasi. Di mana setiap 4 tahun sekali kan orangnya pasti akan berganti ya. Nah, untuk itu memang kita untuk meminimalisir terjadinya, kita harus mengulang lagi dari awal. Akhirnya kita membuat suatu sistem yang namanya sistem pembinaan anak baru. Di mana ketika anak itu mendaftarkan masuk ke Agriya Suara, maka anak itu akan dibina gitu. Secara keorganisasian, artinya menyiapkan bagaimana caranya supaya kita bisa berangkat kompetisi ataupun mengadakan konser yang baik. Tapi di sisi lain juga kita menyiapkan dalam ranah bernyanyi. Ah, oke. Baiklah. Jadi tidak perlu harus bersuara merdu banget, tetapi memang harus punya keinginan untuk benar-benar berkarya di situ. Oke. Mungkin terakhir saya ingin tahu dari Mas Raden dan juga Mas Arvin gitu, sebagai pelatih. Apa sih harapan besarnya untuk Agriya Suara nantinya? Kalau dari Giri kan sudah pasti tahu gitu, pasti akan lebih banyak lagi mau ikut kompetisi di luar negeri sana dan mengharumkan nama Indonesia. Kalau dari Mas Raden? Kalau saya sendiri, karena saya melihat mereka langsung dan mengikuti perjalanan mereka selama 6 bulan ini, bahkan saya ikut ke London Derry dan ke London. Dan saya memang melihat adik-adik ini benar-benar mereka itu sangat-sangat tekun dan sangat-sangat banyak cinta di dalamnya. Jadi pesan saya adalah, teruskan karena cinta itulah yang membuat mereka bisa menang. Dan saya benar-benar menyaksikan itu sendiri. Karena perbedaan antara Jerman dengan Indonesia itu sangat-sangat tipis. Dan yang saya lihat dari kemenangan itu adalah karena mereka bernyanyi dengan soul, dengan cinta. Dengan hati, oke. Kalau dari Mas Arfi, apa keinginan lebih besarnya begitu untuk melatih mereka? Bagi saya sih, saya senang melihat adik-adik berkembang karena jiwa saya memang pelatih ya. Jadi begitu mereka berubah jadi seperti dari ulat menjadi kupu-kupu ya. Jadi melihat mereka yang berubah dari orang-orang yang tidak organize menjadi orang-organize dan mereka jadi orang-orang baik, saya yakin nanti ke depannya mereka dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti sekarang, tidak cuma manfaat bernyanyi yang didapat, tapi juga manfaat untuk diri sendiri, untuk pengembangan diri. Dan akhirnya saya lihat banyak dari anggota-anggota Agria Suara yang sukses di masa depannya karena mengikuti kegiatan-kegiatan Agria. Wow, kamen. Jadi nggak cuma berhenti di paduan suara aja, sebenarnya manfaatnya bisa berlanjut gitu ya. Baik. Terima kasih sudah ada sekali. Sukses terus untuk Agria Suara. Tentunya kita juga masih menunggu ini trofi-tropi apa lagi yang akan nanti dimenangkan. Negara mana lagi gitu ya.